Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 jadi insya Allah ketika kita akan terima kasih dari FIB saya adalah selamat menikmati selamat menikmati menghormati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cerita selamat menikmati 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 Alhamdulillah wa syukur lillah wa la hawla walaku wa ta'illa billah assolatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'duh bapak narasumber rekan sejawat dari UNHAS Pak Doktor Alhamdulillah Alhamdulillah wa salam bapak-bapak ibu moderator, bapak-bapak para peserta pengajian kuliah subuh pada yang hadir di sum pada pagi hari ini sebanyak 120 orang yang semuanya saya muliakan saya hormati secara sederhana agama Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah biasa didepensikan sebagai ma'ansalahullahu fil-Quran wa maja'at bi-as-sunnah as-sahiha awal makbulah minal awamiri wal-nawahi wal-irsyadi jadi ada tiga isinya Al-Quran perintah perintah larangan larangan dan petunjuk petunjuk salah satu bentuk petunjuk atau al-irsyadat Al-Quran maupun hadith adalah kisah-kisah umat terdahulu baik itu mereka yang dapat diteladani karena memang pembawa risalah dan pembawa kebenaran maupun mereka yang harus dihindari karena menentang risalah dan menentang kebenaran nah itulah dalam Al-Quran disebutkan laqad kanafi qasasihin ibrah li'ulil al-bab kisah-kisah mereka itu adalah ibrah li'ulil al-bab bagi orang-orang yang berpikir yang memanfaatkan semaksimal mungkin potensi akal yang diberikan Allah kepadanya itulah sebabnya sehingga dalam surah Al-Fatihah Allah membimbing kita tunjukilah kami jalannya lurus apa jalannya lurus itu sirat al-ladhina an'am ta'alayhim guairil maghdubi alayhim walad dolin siratnya jalannya riwayat hidupnya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan jalannya sifat-sifatnya sifat-sifatnya orang-orang yang dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya kira dari dasar inilah sehingga kita perlu mempelajari sejarah terutama tokoh-tokoh yang menyejarah apakah itu tokoh dalam artian positif maupun dalam negatif tokoh yang baik tentu kita telah dan tokoh yang buruk tentu kita hindari hal-hal yang mereka telah lakukan sehingga membawa akibat keburukan bagi kehidupan nah Sultan Hasanuddin seperti kita ketahui adalah Sultan ketiga di kerajaan Goa setelah kerajaan ini mengkonversi kerajaannya dari kerajaan konvensional tradisional menjadi kesultanan atau kerajaan Islam Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang sangat terlambat menerima Islam Islam sudah diterima di bagian barat 4-5 abad sebelumnya di bagian timur 2-1 abad sebelumnya nah Sulawesi Selatan meskipun sejak awal abad ke-16 telah menjadi daerah tujuan dagang dari orang-orang pedagang-pedagang muslim terutama setelah runtuhnya Malaka namun karena sistem kerajaan di Sulawesi Selatan yang masyarakatnya sangat patuh kepada rajahnya maka pada abad ke-6 sepanjang abad ke-16 itu meskipun sudah ada orang-orang muslim di kerajaan Goa namun karena raja Goa taluk belum menganut Islam maka rakyat belum berani memeluk agama Islam ini nah maka pada awal abad ke-17 barulah Sultan Alauddin yang sudah menjadi raja sebelum beragama Islam lebih kurang 12 tahun sebelum menjadi Islam sudah diangkat menjadi raja ketika usianya masih sangat muda nanti pada tahun 1605 baru memeluk agama Islam dan dua tahun setelah beliau menganut agama Islam mengumumkan bahwa kerajaannya dikonversi menjadi kesultanan Islam nah Sultan Alauddin kemudian menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di Selatan yang selanjutnya setelah beliau wafat pada tahun 1639 digantikan oleh anaknya Sultan Malikus Sa'id Malikus Sa'id kemudian memerintah hingga 1653 kemudian digantikan oleh anaknya Iman Lombasi Demet Hayak Demet Tawan Muhammad Bakir Sultan Hassanuddin dialah yang memerintah 1653 sampai 1669 nah pada masa pemerintahnya bersamaan dengan intensifnya POC mendatangi kepulauan rempah-rempah di Maluku yang yang seperti kita ketahui wilayah kerajaan Goa yang tempatnya sangat strategis itu menjadi penghubung bagi pelayaran dari barat Nusantara ke timur Nusantara nah sebelum kedatangan VOC di Goa sendiri sudah terjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan kerajaan-kerajaan di Eropa orang Spanyol Portugis sudah berdagang ke Goa sebelum datangnya Belanda dalam hal ini VOC tentu saja Sultan Hasanuddin seperti kita ketahui beliau termasuk salah seorang raja yang sejak kecil sudah mendalami agama Islam jadi di kerajaan wilayah kerajaan Tallo di daerah pusat kota Makassar sekarang di wilayah Bentoala di sana Datuk Ribandang telah mendirikan pusat pendidikan Islam yang kemudian berlanjut setelah Datuk Ribandang wafat dan di sanalah anak-anak raja di Sulawesi Selatan belajar memperdalam Islam satu di antaranya adalah Sultan Hasanuddin yang lebih muda sekitar 5 tahun 5-6 tahun dari Sheikh Yusuf yang kemudian dikenal sebagai ulama besar di Nusantara maupun di luar Nusantara nah setelah ditempa agamanya kemudian dalam usia masih muda diangkat menjadi raja yakni pada usia sekitar 22 tahun bekal pengetahuan agamanya saya kira inilah yang mengajarkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil'alamin wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil'alamin karena Islam ini rahmat bagi semesta alam dalam Al-Quran kita temukan Allah berfirman Allah tidak melarang kamu bekerjasama menolong membantu orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamamu untuk kamu berbuat baik kepada mereka dalam rangka tahun tolong menolong bantu membantu bermitra saling menguntungkan dan tidak menghalangi kamu untuk kamu bisa berlaku adil kepada mereka inilah yang diperpegangi Sultan Hasanuddin sehingga memberi peluang kepada para pedagang-pedagang dari Eropa untuk membuka perwakilan dagang di kota Sombaopu ibu kota kerajaan Goa nah tapi berbeda dari bangsa-bangsa Eropa lainnya Belanda yang datang kemudian berusaha untuk menerapkan sistem monopoli yang oleh agama oleh Sultan Hasanuddin dianggap itu sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama yang menurut beliau Allah membentangkan laut demikian pula daratan untuk kita memfaatkan secara bersama-sama tanpa harus membedakan apa agamanya apa kebangsaannya dan apa supunya apa budayanya pendek kata bumi ini laut ini diperuntukkan untuk kemaslahatan segenap umat manusia yang tadi dikatakan oleh Mbak Wiwi bahwa memang Allah sengaja menciptakan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku melalui pembukaan perwakilan ini perdagangan bebas kita bisa saling kenal-mengenal tetapi Belanda melalui VOC berkeinginan untuk monopoli perdagangan sehingga Sultan Hassanuddin yang sejak dari bapaknya dari kakeknya sudah melakukan perdagangan rempah-rempah ke Maluku merasa terusik oleh Belanda karena itu maka Sultan Hassanuddin dengan prinsip yang seperti itu tadi bahwa laut dan bumi diperuntukkan untuk kita semua termasuk berupaya membantu orang-orang yang diperangi oleh VOC itulah sebabnya sehingga Goa pada waktu itu pernah konflik dengan Buton pernah konflik dengan Ternate karena memihak dan menyetujui VOC memerangi orang-orang para raja-raja kecil para penghasil-penghasil rempah-rempah di Maluku yang kemudian dibela oleh Sultan Hassanuddin itulah yang menjadi awal dari adanya konflik antara VOC dengan Sultan Hassanuddin karena dalam situasi konflik seperti itu kemudian pernah suatu ketika armada angkatan laut kerajaan Goa mengganggu bahkan menenggelamkan salah satu kapal VOC dan itulah yang kemudian memicu pertentangan terutama dari pihak VOC tetapi jangan dilupa bahwa konflik antara kerajaan Goa dengan VOC ini juga dihicu oleh politik yang dilakukan oleh VOC di mana memecah belah masyarakat di Sulawesi Selatan maka dipertentangkanlah antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone yang waktu itu Bone direpresentasikan oleh Aru Palaka dan Goa direpresentasikan oleh Sultan Hassanuddin sehingga dalam konflik dalam perang Makassar nantinya yang terjadi pada tahun 1666 itu terlibat secara konflik segitiga antara Goa Bone dengan VOC yang dalam Islam tentu antara Goa dan Bone itu merupakan perang saudara tidak ada pembenarannya dalam Al-Quran maupun hadits bahwa seorang Muslim berperang diantara sesama Muslim kecuali antara Sultan Hassanuddin dengan VOC itu dapat saja dikaitkan bahwa karena orang non-Muslim memerani kita mengganggu ketenteraman kita lalu kita membalas serangan itu dengan melakukan serangan yang sama akhirnya terjadilah perang Makassar tetapi perlu diketahui bahwa meskipun kerajaan Goa adalah kerajaan yang terbesar terkuat di Indonesia Timur pada waktu itu tetapi penguasaan persenjataan modern itu masih jauh lebih unggul kerajaan Belanda pada waktu itu maka melalui kerajaan Belanda Belanda dalam hal ini VOC mengkerahkan segala kemampuannya persenjataannya yang pada akhirnya terjadi ketidakseimbangan dan akhirnya Sultan Hassanuddin kalah dalam tanda petik akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian bungaya tapi ini juga bagian dari teladan dari Sultan Hassanuddin saya kira bisa saja ketika itu Sultan Hassanuddin bertahan untuk tidak menandatangani perjanjian bungaya tetapi Sultan Hassanuddin mempertimbangkan bahwa daripada rakyatku menjadi korban lebih baik kita melakukan perdamaian akhirnya ditandatangani perjanjian bungaya yang kemudian menimbulkan masalah karena banyak pembesar-pembesar kerajaan goa yang tidak menyetujui dan mereka itulah yang kemudian lari meninggalkan goa kejawa untuk melanjutkan perjuangan Sultan Hassanuddin sendiri meskipun menandatangani perjanjian bungaya tetap melakukan perlawanan ketika pada tahun 1669 Benteng Somba Opu yang dalam perjanjian bungaya bisa dipertahankan karena itu Benteng Somba Opu akan ditempati ibu kota kerajaan goa sementara Rokterdam diserahkan kepada Belanda sebagai ditempati oleh mereka kemudian Somba Opu diserang maka tentu saja Sultan Hassanuddin kemudian mempertahankan diri dan pada akhirnya Benteng Somba Opu diluluh lantahkan dan itulah kemudian Sultan Hassanuddin dengan berbesar hati menyatakan diri turun tahta mundur dari sebagai raja dan dia dikabarkan bahwa satu tahun terakhir setelah beliau mundur itu dia sebagai orang yang sudah berdalam agama bahkan sudah mencapai tingkat sufi itu lebih banyak beribadah lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan lebih banyak bersikir dan saya kira beliau ini terkategorikan sebagai orang yang Husnul Khotima setelah mundur dari politik dia kemudian lebih banyak beribadah mendekatkan diri kepada Allah akhirnya meninggal pada usia yang masih sangat muda 39 tahun pada tahun 1670 saya kira inilah pengantar sampai waktunya sudah habis Pak Yai sudah sudah selesai memang sudah ya oke kasih iya pemaparan gambaran terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia dari Akademi Hikmah tersempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi kuliah subuh dengan tema belajar dari para pejuang bangsa yang kali ini materinya adalah pahlawan nasional dan jiwa pahlawan dari Ulusia Selatan yang dikenal dengan ayam jantan dari timur sedikit saya ingin memberikan tambahan gelar ayam jantan dari timur itu diberikan oleh orang-orang Belanda dan bahasa Belandanya Hanses van de Osten sebenarnya bukan hanya saja ditujukan kepada Sultan Hassan Udin tapi kepada para suada-suada dari Goa yang berperang pada masa itu karena kata hences itu dalam bahasa Belanda itu ayam jantan bentuk jamak jadi itu tidak hanya ditujukan kepada Sultan Hassan Udin tetapi kepada prajurit-prajurit Goa bangsaan-bangsaan Goa yang berperang pada masa itu itu mungkin tambahan dari saya dan seperti kita ketahui dalam banyak-banyak referensi disebutkan bahwa Sultan Hassan Udin dan Raja Kerajaan Goa yang ke-16 dan Raja dan Sultan Goa yang ke-3 yang memeluk agama Islam yang disebutkan dalam laporan-laporan Belanda sendiri memimpin perlawanan paling hebat menghadapi kompeni Belanda di baru abad ke-17 nama beliau dikenang di banyak tempat di kota Makassar nama beliau digunakan untuk Bandar Udara seperti disebutkan tadi oleh Mbak Wiwi nama beliau juga diabadikan sebagai perguruan tinggi terbesar di Nusa Timur Universitas Hassan Udin dimana saya mengabdi namanya juga dipakai pada nama Komando Daerah Militer Kodam 14 Hassan Udin dan juga ada beberapa nama jalan yang menggunakan Sultan Hassan Udin di daerah ini dan sebelum kita masuk tentang kisah perlawanan dan sebagian besar sudah digambarkan oleh guru kita tadi saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai pribadi tokoh pahlawan ini nama lengkap beliau adalah Imalombasi Muhammad Bakir Daimat Tawang karena yang buntum mengapek Sultan Hassan Udin itu menang ribala pangkana Imalombasi adalah nama kecil beliau kemudian diberi nama Muhammad Bakir ketika beliau menamatkan kajian Al-Quran Daimat Tawang adalah nama Pak Daingan atau gelaran kepada anak bangsawan karena yang buntum mengapek adalah gelar kekarengan yang diberikan kepada beliau sebagai apa ya sebagai bekal dirinya dalam melatih melaksanakan pemerintahan gelar Sultan Hassan Udin adalah nama yang dipilihnya ketika beliau diangkat menjadi Raja Goa pada tahun 1653 tepat ketika beliau masih berumur 22 tahun sedangkan Tumenang Ribala Pangkana atau itu adalah nama Anumerta atau nama yang diberikan setelah beliau meninggal yang yang berarti adalah yang 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 wafat di istananya dalam cetatan banyak disebutkan bahwa Muhammad Bakir yang lahir pada tanggal 12 Januari 1631 sejak kecil telah menunjukkan watak dan karakter seorang pemimpin dan jujur kepada sesama manusia beliau memiliki pengetahuan agama yang baik karena sedari kecil sebagaimana disebutkan tadi telah mempelajari Islam yang diajarkan oleh para ulama dan ahli agama di lingkungan istana kerajaan Goa dirinya bergaul dengan rakyatnya dan bersikap adil selain itu bukan hanya pengetahuan agama beliau juga banyak mempelajari pengetahuan umum lainnya termasuk bahasa Portugis dan Melayu yang menjadi bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan pada masa itu Muhammad Bakir lahir ketika ayahnya Sultan Malikus Said Raja ke-15 belum menjadi raja sehingga dirinya pada mulanya bukan berstatus anak patola atau potramah kota dan ibunya berasal dari bangsawan kerajaan Pak Lili atau kerajaan Taklukan Goa dan secara adat sebenarnya beliau tidak bisa menjadi raja namun karena kualitas diri yang melekat pada dirinya yaitu sifat yang jujur jujur kepada Allah jujur kepada sesama raja jujur kepada masyarakat jujur kepada rakyatnya menggungang teguh janji dan ikrar yang telah disepakati serta pantang mundur bersama para laskarnya di medan perang maka ayahnya keluarganya para pembesar istana dan sekalian rakyat Goa merestui penunjukan beliau sebagai Raja Goa 16 menggantikan ayahnya Sultan Malikus Said ketika wafat selain itu Sultan Hasanuddin menjadi Raja Goa karena amanah ayahnya karena melihat bagaimana dan diduk bagaimana sikap dan karakternya serta didukung oleh Mangku Bumi Karempat Tinggal Luang seorang tokoh yang cerdas berluasan luas dan cendikia selain itu ada sangat banyak sifat-sifat menonjol dari Sultan Hasanuddin sehingga dirinya dianggap layak menjadi dianggap layak menjadi Raja dan memiliki reputasi yang mengagumkan jauh sebelum dia menjadi Raja bahkan ketika muda Sultan Hasanuddin sudah dipercayakan memegang jabatan penting sebagai utusan untuk menghubung antara kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan sahabat lainnya lalu bagaimana hubungan kerajaan Goa dengan POC tadi sudah digambarkan oleh guru kita bagaimana sejak masa Alauddin rakyat Sultan Hasanuddin orang-orang Belanda telah berkunjung ke Goa dan melihat bagaimana apa namanya Somba Opu satu bandar yang sangat ramai oleh pedagangan rempah-rempah dan yang menariknya adalah harga rempah-rempah lebih murah di Somba Opu di Makassar dibandingkan dengan harga rempah-rempah yang ada di di Maluku mengapa demikian karena sejak lama orang-orang Makassar telah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang Maluku sehingga mereka mendapatkan rempah-rempah tersebut dari petani sementara pedagang-pedagang Eropa itu mendapatkannya dari pedagang jadi tentu harganya sudah berbeda hal ini membuat seperti tadi dijelaskan bahwa POC atau company badan dagang India Belanda milik Belanda ini melihat bahwa Somba Opin sangat strategis untuk lalu lintas pelayaran antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur dan pada mulanya mereka membangun hubungan dagang namun melihat sikap Sultan Laluddin kakek dari Hasanuddin melihat bagaimana sikap orang Belanda yang berusaha memonopoli dan memonopoli perdagangan sehingga apa namanya hal itu menimbulkan gesekan diantara Goa dan Goa dan Sultan namun Belanda tidak putus asa mereka melakukan sabotasi dan hubungan misalnya orang-orang Portugis yang sudah lama baik dengan apa namanya dengan Belanda orang-orang Melayu orang-orang Goa dan orang-orang Melayu yang banyak bermukim di mana di Goa dan menjadi bagian dari dunia perdagangan dengan dunia Maluku itu banyak diusir dari Maluku oleh Belanda sehingga menimbulkan sehingga Sultan menjadi marah dan akhirnya apa namanya ketika Belanda berselisih dengan Portugis dan Spanyol Sultan tidak mencampuri lagi urusan Belanda di Sombaupu atas hal tersebut Belanda kemudian menutup kantor dagangnya di Sombaupu dan melakukan muslihat kepada pembesar kerajaan Goa disini disebutkan namanya Abraham Sturck dan the first captain dari kapal Enquision itu mengundang pembesar kerajaan Goa untuk datang di atas kapal dan menghadiri Ramatama namun ternyata mereka kemudian ditangkap lalu dibawa ke Batavia hal ini membuat apa namanya Raja Goa sangat marah dan hubungan tersebut semakin memburuk bahkan ketika Sultan Al-Audin wafat dan digantikan oleh putranya Sultan Malikus Said dan terus menerus sehingga wafatnya Malikus Said dan anaknya Sultan Hasan Udin mengertikannya hubungan VOC dengan Goa ini semakin semakin apa namanya semakin tidak baik sehingga akhirnya VOC memutuskan untuk menyerang Goa dan memanfaatkan seperti tadi memanfaatkan pertentangan yang sudah ada diantara orang-orang pribumi terutama dengan kerajaan bone dan seperti kita ketahui akhirnya seperti dijelaskan tadi perang yang dasar ini dalam catatan Belanda disebutkan bahwa perang yang terjadi antara Goa dan Goa dan VOC dikisahkan bahwa itu membuat ngeri para prajurit-prajurit tua yang pernah menghadapi perang di Eropa mereka tidak membayangkan bagaimana perlawanan rakyat Goa itu sangat-sangat dasyat sehingga mereka tidak pernah melihat peperangan seperti itu yang terjadi di Eropa dan seperti akhirnya kita bisa melihat bahwa apa namanya Benteng Sombaupu ibu kota pemerintahan daripada kerajaan Goa akhirnya runtuh dan pada tahun 1669 Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dan setahun kemudian mereka wafat tapi ada yang perlu diperhatikan juga disini bahwa ketalahan Goa saya mau kaitkan juga dengan masa kita sekarang bahwa sebelum perang besar 166 1665 itu terjadi wabah besar di kerajaan Goa yang wabah sampar yang membuat masyarakat yang menewaskan hampir 10 ribu rakyat Goa pada masa itu itu ada catatan dari saya catatan dari apa namanya Gervais seorang pastor dari berkebangsaan Perancis dalam bukunya deskripsi sejarah tentang kerajaan Makassar di India Belanda disini disebutkan bahwa sebelum terang lebih dari 100 ribu semuanya orang-orang berbadan tegap dan mampu mengangkat senjata namun setelah itu tidak ada lebih dari seribu orang saja jadi yang perlu diperhatikan juga bahwa kekalahan kekalahan daripada Goa itu bukan hanya karena kekuatan militer yang yang lebih bagus dari VOC tetapi berkurangnya jumlah prajurit dan penduduk Goa untuk berhadapan dengan lawannya karena wabah sampar yang merajalela pada masa itu dan apa yang menyebabkan itu sebenarnya pada masa itu juga di Eropa sedang berkembang wabah sampar Black Dead pada masa itu dan itu dibawa oleh jaringan-jaringan pendagangan dan apa namanya dan itu adalah salah satu banyak yang tidak diketahui bahwa wabah inilah yang juga membuat kekuatan Goa semakin menurun saat itu mungkin terima kasih seperti itu Mbak Wey sebagai pengantar Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Syukron Wajah Assalamualaikum Wr Wb karena waktu kita juga sudah sudah habis ini nampaknya mungkin tapi kira-kira bisa enggak satu pertanyaan saja ini Pak Iwan Pak Iwan mungkin bisa menambah waktu sedikit bisa bisa ya mungkin kita akan dengarkan ini sudah ada yang raise hand Mas Al-Rahman silahkan ya Bu ya saya diri Jogja Bu saya wabah ini sangat prihatin dengan kualitas generasi kualitas pendidikan di Indonesia saat ini yang semakin jauh dari nilai-nilai keunggulan budi pekerti dan harga diri bangsa Indonesia nah untuk itu mohon dipaparkan nilai-nilai nilai-nilai karakter Hasanuddin yang harus kita contoh untuk mendidik generasi bangsa ini terima kasih jadi nilai-nilai karakter Islam karakter ijazah karakter apa itu leadershipnya karakter apa itu keberaniannya dan sebagainya mohon diungkapkan sebagai bahan kita untuk bisa kita teladani dan tularkan bagi anak-anak kita generasi kita terima kasih ya mungkin langsung saja dipersilahkan untuk menjawab Bapak Kiai atau mungkin Bapak Dr. Amrullah terkait dengan nilai-nilai leadership nilai-nilai kepemimpinan mungkin yang bisa dijadikan ibroh untuk generasi muda kita ini saya persilahkan Pak Yahi dulu atau Dr. Amrullah terima kasih terima kasih Mohamad ini suara saya ini terganggu terlalu banyak mungkin ceramah-ceramah sehingga jadi kerajaan Goa seperti kita ketahui sejak konversi diri menjadi kesultanan itu nilai-nilai kepemimpinan Islam sudah menjiwai para raja dan para pembesar-pembesar kerajaan jadi kepemimpinan Nabi yang didasari oleh As-Siddiq kejujuran tadi sudah dikemukakan oleh Pak Amrullah tadi bahwa Sultan Sanud yang sejak dari kecil sudah menampakkan karakter yang selalu jujur selalu konsisten menepati janji kemudian selalu berani berani menyampaikan kulil haku walau kanamurrah itu sudah ada dalam kepribadian Sultan Hasanuddin kecil jadi saya kira As-Siddiq Al-Fatahna tablik itu sudah ada dalam diri para raja dan para pembesar kerjaan kemudian satu lagi yang ini merupakan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan tapi saya kira tidak lepas dari nilai nilai Islam bahwa di Sulawesi Selatan ini ada budaya prinsip hidup orang Makassar yang dikenal sebagai siri menurut orang Makassar atau siri menurut orang Bugis jadi siri itu adalah harga diri yang wajib di junjun tinggi wajib dipertahankan dan tentu saja nilai-nilai yang menandasi harga diri ini adalah nilai-nilai ajaran agama Islam kemudian ada namanya pesa atau pace itu bagian dari ajaran Islam bahwa asyidda'u alam kufa ruhama'u bainahum jadi orang Bugis Makassar ini saling ruhama diantara mereka dengan menanamkan perasaan empati perasaan senasib sepenanggungan dengan keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan makanya politik luar negerinya Sultan Hasanuddin termasuk membela orang-orang yang tertindas meskipun di luar wilayahnya sendiri jadi ketika POC menindas para pedagang-pedagang di di Maluku karena politik monopolinya Sultan Hasanuddin memprotes keras karena itu bagian dari pasir kita bagian dari uhua baik itu uhua Islamnya uhua Insania tidak tega tidak sampai hati melihat saudara-saudara kita di zalimi karena itu wajib kita membela mempertahankan siri dan pace itu iya saya kira ini Pak yang mungkin bisa kita hidupkan di saman global sama industri saman digital sekarang ini terima kasih iya terima kasih mungkin mau menambahkan Bapak Doktor Amrullah sebelum ada pertanyaan ini di boom chat jauh sebelum Islam masuk disebutkan cerita bahwa orang-orang Makassar itu kalau mandi berjamaah semua oh laki dan perempuan dengan keadaan kelanjang apa semua ketika Islam masuk laporan Portugis menyebutkan tidak ada lagi hal seperti itu semua perempuan tertutup rapat apa semua dan itu memperlihatkan bagaimana Islam betul-betul dijalankan oleh apa namanya oleh masyarakat selatan tapi tidak hanya itu mereka tidak mereka itu selain mengamalkan Islam juga haus dengan pengetahuan dari mana-mana saja yang bisa memberikan apa namanya kebesaran bagi negeri mereka mereka belajar bagaimana membuat benteng dari Portugis mereka belajar membuat meriam dari orang-orang Turki mereka belajar timbangan batu-bata dari orang-orang Cina dan apa semua jadi ilmu pengetahuan betul-betul diterapkan dari mana saja mereka mengambil yang baik dari setiap setiap bangsa jadi hal yang penting buat kita ke depan adalah bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan itu dikembangkan berdasarkan landasan agama itu mungkin Mungkin masih ada satu lagi ini percanaan di room chat ini yang pertama untuk Pak Kiai Mustari dari Muhammad Isman kami mau tanyakan Pak Kiai apa kontribusi atau karya monumental Sultan Hasanuddin dalam pengembangan khasana Islam di Nusantara khususnya di Makassar apa kontribusi atau karya monumental Sultan Hasanuddin dalam pengembangan khasana Islam di Nusantara khususnya di Makassar terima kasih kemudian untuk Bapak Dr. Amrullah pertanyaan masih dari Bapak Muhammad Isman apa makna filosofis dari gelar ayam jantan dari timur yang disandang oleh Sultan Hasanuddin baik dalam perspektif budaya Makassar maupun dalam pandangan Belanda nah ini mungkin ada dua pertanyaan ini Pak Yai sama Pak Dr. Amrullah mungkin bisa di jawab waktunya sampai jam berapa ini Pak Iwan perpanjangannya ya sampai jam 7 kurang 10 mungkin oh iya bisa monggo iya cukup monggo saya perhatikan saya kira warisan Sultan Hasanuddin adalah bahwa beliau mewariskan semangat juang semangat amar ma'ruf nahi mungkar berupaya menegakkan keadilan dan kebenaran apapun yang terjadi kemudian perlu diketahui bahwa ketika Sultan Hasanuddin naik menjadi raja itu Perdana Menteri beliau pada waktu itu adalah Imam Ngadacina dari Siti Tabah Keraim Petinggaluan Raja Talog yang disebut Pak Amrullah tadi sebagai orang goa yang menguasai banyak bahasa menguasai banyak ilmu pengetahuan jadi bersama-sama dengan Perdana Menterinya Sultan Hasanuddin mengembangkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di di kalangan istana sehingga dalam catatan bahwa Keraim Petinggaluan begitu memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan pertama Raja Sultan Hasanuddin itu mikroskop yang diciptakan oleh Galileo yang jumlahnya sangat terbatas itu satu diantaranya ada di kerajaan goa jadi saya kira ini yang merupakan sumbangsi warisan kontribusi Sultan Hasanuddin dan pemerintahan pada waktu itu adalah pengembangan dan kecintaan kepada ilmu pengetahuan ya terima kasih ya terima kasih Pak Yai saya persilahkan pada dokter Ambuloh untuk menjawab pertanyaan ayam jantan dari timur filosofisnya apa terima kasih di kalangan masyarakat Bugis Makassar terutama kaum bangsawan sabung ayam berkuda dan sepak raga itu adalah kegemaran untuk mengukur kejantanan laki-laki sabung ayam ini bukan dalam makna berjudi ya tapi dalam makna bagaimana ayam itu representasi daripada kejantanan dan itu juga apa namanya menjadi kebanggaan dari kalangan Bugis Makassar termasuk di antara keahlian sepak raga dan juga berburu terutama dalam berburu rusak jadi hal-hal tersebut menjadi penanda dari kehebatan dari seorang laki-laki dan ayam jantan dari timur ini dipinjam oleh orang Belanda untuk melihat bagaimana serpak terjang dari orang-orang Makassar dalam melawan VOC mereka betul-betul minta ampun menghadapi mereka seandainya tidak bersekutu dengan pasukan Bugis mungkin VOC tidak berani melawan Makassar saat itu karena dianggap sebagai sebagai kerajaan yang terkuat di kawasan timur Indonesia dan ayam jantan dari timur ini seperti saya sebutkan tadi dalam laporan Belanda disebutkan The Hances van de Osten sebenarnya merujuk bukan hanya kepada Sultan Hasanuddin Hances itu jama artinya merujuk kepada semua pejuang-pejuang Goa yang apa yang rela mengorbankan nyawanya dalam menghadapi peperangan mempertahankan kedolotan kerajaan mereka saya kira demikian ya saya kira demikian tadi mungkin sedikit mungkin sebagai pemati semangat kita mempelajari lebih jauh lagi karena kalau kita mau membahasnya lebih dalam tentu tidak cukup waktunya ini terlalu singkat waktunya kita berbicara secara baiklah mungkin sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Pak Yai dulu mungkin saya persilahkan nanti dilanjutkan Bapak Dokter Amrullah monggo Pak Kiai closing statement nampaknya Pak Yai masih anmut oh iya oh iya monggo monggo ya jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita wal tanzur nafsu ma qod damat ligadin wat takullah hendak setiap kita ini umat islam selalu mengkaji sejarah bercermin kepada masa lalu untuk mengambil nilai-nilai positifnya dan tentunya meninggalkan nilai-nilai yang negatifnya maka kajian tokoh seperti ini ya saya pribadi sangat mengapresiasi mensufor ke depan tentu bukan hanya tokoh-tokoh pahlawan tapi tokoh-tokoh yang menyejarah lainnya termasuk saya kira tokoh-tokoh di kalangan perserikatan Muhammadiyah ya terima kasih ya terima kasih selanjutnya mungkin prosen setemuan dari Bapak Doktor Amrullah MA saya bersilahkan saya rasa begini saya mungkin mau menantang bagaimana karya Pak Kiai Andrung Guru Tuan Guru itu bisa dikaji lebih jauh karya beliau sangat menarik bagaimana melihat prospektif Islam di sosial pada masa kolonia bagaimana orang-orang yang menjadi guru menjadi apa namanya menjadi ulama apa semua itu sangat menarik untuk dikaji saya yakin karya beliau itu sangat sangat ini saya sangat senang membaca karya beliau jadi apa namanya dan juga mungkin karya saya juga ada tentang orang-orang Melayu di Suai Selatan tapi karya itu terbit di Kola Lumpur kemarin tahun 2015 itu bagaimana peranan orang-orang Melayu bukan hanya dalam pengembangan Islam tapi kebudayaan dan pemerintahan jadi mungkin nanti bisa lebih jauh selain kajian tentang pahlawan ini kita bisa masuk ke dalam kajian yang lebih akademik sehingga kita bisa melihat bagaimana lebih imbang memandang masyarakat seperti itu terima kasih terima kasih demikian tadi dari Bapak Dr. Amrullah dan juga dari Pak Kiai dan juga di akhir closingnya beliau Bapak Dr. Amrullah justru memberi tantangan kepada Pak Kiai bagaimana ini untuk mengkaji karya-karya beliau yang mungkin sudah sangat banyak sudah diterbitkan dan mungkin untuk generasi muda kayak saya dan di belakang saya mungkin banyak yang belum tahu ini mungkin Pak Kiai dan mungkin bisa diusulkan ini juga kepada Panitia dan sebenarnya masih ada pertanyaan kalau saya posisi Arupalaka jadi sebenarnya menarik ini bagian dari sejarah dengan Sultan Hasanuddin itu kehadiran sosok Arupalaka yang kalau di dalam konteks nasional dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja jalan dengan VOC tapi di kalangan orang Bugis mungkin dianggap sebagai pahlawan makanya sering terjadi pro dan kontra apakah Arupalaka atau Arupalaka ini sebagai seorang pahlawan atau pengkhianat seperti itu mungkin nanti bisa dikembangkan untuk kajian berikutnya karena nampaknya memang kurang lengkap kita mengkaji Sultan Hasanuddin tanpa kita menyandingkannya dengan kehadiran Arupalaka seperti itu mungkin Bapak Dokter Amrullah dan Pak Yayi karena saya sendiri juga terlalu butai terlalu awam dengan sejarah-sejarah yang ada di Bugis Makassar dan saya kira cukup menarik dan mungkin saya tidak bisa menyimpulkan karena saking banyaknya hal-hal yang sangat positif tapi satu tadi yang disampaikan oleh Pak Yayi siri napace jadi bagaimana ini bisa menjadi filosofi menjadi filosofi kita sebagai bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara ini sehingga meskipun ada kesempatan untuk bebas berekspresi tapi bagaimana itu bebas berekspresi itu bisa kita apa istilahnya pakai etika sehingga itu tidak menyakiti orang yang akan dikritik atau mungkin orang yang pada hekatnya sekarang sedang memimpin bangsa ini jadi tetap ada etika-etikanya saya kira mungkin itu waktu sudah cukup ini untuk jatah saya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Yayi Yayi Haji Mustari dan juga Bapak Dr. Amrullah semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya baik untuk bekal kita berbangsa dan bernegara maupun kita di akhirat nanti saya kira begitu saya mohon maaf apabila dalam mendampingi diskusi pada pagi hari ini ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf dan apabila itu benar saya yakin itu datangnya dari Allah Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu saya kembalikan kepada Mas Iman Terima kasih kepada kedua narasumber terima kasih kepada Ibu moderator karena waktu juga yang memisahkan kita Insya Allah masukan-masukan berkaitan dengan narasumber dan tema akan kami bahas selanjutnya Marilah kuliah subuh pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih